Kami siang pemakaman Zenazah Sertudanang Kusumawardani dilakukan secara militer di tempat pemakaman umum Dusun Kutan, Kidul, Brosot, Galur, Klonprogo. Tukul Ayah Sertudanang sempat pingsan sesaat setelah Zenazah dimakamkan. Sementara itu faktor cuaca dan alam diduga menjadi penyebab kecelakaan yang mengakibatkan Sertudanang meninggal saat latihan. Tak kuasa menahan kesedihan, Ayah Sertudanang. Tukul, pingsan, dan dibopong keluar dari pemakaman usai mengantarkan jenazah anaknya ke tempat peristirahatan terakhir. Sertudanang dimakamkan di TPU Dusun Kutan, Kidul, Galur, Klonprogo. Sebelumnya tembakan salvo dan upacara pengurmatan terakhir mengiringi pemakaman jenazah Sertudanang. Upacara pemakaman secara militer dipimpin langsung Komandan Satuan Kopassus 81 Gultor. Terkait penyebab kematian Sertudanang saat melakukan latihan diduga akibat faktor cuaca dan alam. Kemudian kegiatan-kegiatan juga tidak ada yang kita lalai namun mungkin karena faktor alam semuanya. Mudah-mudahan semuanya kawan-kawan di sini juga ikut mendoakan atas kepergian almarhum. Semoga bisa menjadikan panutan buat kita bagaimana itu bekerja untuk negara dan bangsa ini. Salah satunya yang dilakukan adalah dengan latihan. Sertudanang merupakan salah satu penerjun anggota Kopassus Datasmen 81 Gultor yang dinyatakan hilang saat latihan terjun bebas militer di atas perairan pantai Marina Semarang selasa lalu. Almarhum pernah mengikuti pendidikan kasus terjun bebas dan pandu udara. Sejumlah penghargaan juga pernah diraihnya yakni tanda jasa satya lencana bakti sosial serta tanda jasa satya lencana kesatria yuda. Sertudanang meninggalkan seorang anak dan istri. Prasetyawati melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.